Taiwan merupakan salah satu negara yang secara geografis berada di wilayah Asia Timur. Taiwan adalah negara terbanyak kedua setelah Hongkong yang dihadiri oleh para TKW asal Indonesia. Lebih lengkap tentang negara Taiwan, inilah videonya. Taiwan, atau yang disebut Republik Tiongkok, merupakan negara yang dibentuk oleh Partai Nasionalis Cina setelah kalah dalam Perang Saudara dengan Partai Komunis Cina pada tahun 1949. Pada awalnya Taiwan merupakan bagian dari wilayah Cina Daratan secara keseluruhan di masa pendudukan Jepang. Meski kedua negara ini berbagi sejarah yang panjang, namun hubungan antara kedua negara Cina dan Taiwan ini masih bisa dibilang tidak baik. Faktanya, Republik Rakyat Cina atau disingkat RRC, yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina masih menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari mereka, sementara Taiwan menginginkan kedaulatannya sendiri dan memisahkan diri dari LRC. Luas negara ini mencakup wilayahnya sebesar 36.197 km persegi. Dengan ibu kotanya adalah Taipei, Taipei merupakan kota terbesar di negara ini. Taipei terletak di bagian utara Taiwan, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Populasi Taiwan saat ini adalah 23.936.763 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,119 persen. Taiwan memiliki populasi 0,299 persen dari populasi dunia. Untuk agama, mayoritas agama di Taiwan adalah Buddha, dengan persentase 35,1 persen dari jumlah penduduknya. Diikuti agama lain 33 persen Tao, tidak beragama 18,7 persen, 3,5 persen Yiguandao, 3,9 persen Kristen, 2,2 persen Tiandisme, dan agama lainnya 3,2 persen. Untuk bahasa, bahasa sehari-hari di Taiwan ada enam, yaitu bahasa Mandarin Taiwan, Hokkien, Haka, Formosan, Hatsu, dan Mugiu. Sedangkan untuk etnis, 97 persen rakyat di negara Taiwan merupakan etnis Han Taiwan, yaitu orang China Daratan yang pindah ke negara Taiwan. 2,3 persen merupakan etnis asli Taiwan, 0,7 persen merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk perekonomian, negara Taiwan termasuk negara yang maju, dengan menyandang gelar 4 macam Asia, karena tingkat pertumbuhan perekonomian yang sangat cepat. Taiwan bersanding dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Hasil pendapatan negara ini adalah industri elektronik, komunikasi dan informatika, penyulingan minyak, farmasi, tekstil, industri baja dan besi, serta pengelolaan makanan. Sedangkan untuk mata uang, mata uang yang digunakan di Taiwan ini bernama dolar baru Taiwan. Kurs, 1 dolar baru Taiwan setara dengan 495 rupiah, bila ditukarkan ke mata uang kita. Untuk pemerintahan, negara Taiwan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, dengan jabatan 4 tahun sekali. Fakta menariknya Orang Taiwan suka bersepeda Fakta unik yang pertama di negara Taiwan, yaitu masyarakatnya suka menggunakan sepeda. Hal ini disebabkan masyarakatnya sering menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari. Sankin banyak pengguna sepeda di Taiwan, pemerintah bahkan menginvestasikan dana yang besar untuk membuat dan memelihara akses sepeda. Maka tidak heran teman-teman, jika kalian datang ke Taiwan, kamu akan melihat banyak orang Taiwan naik sepeda. Penemu Boba Boba pertama kali ditemukan oleh Liu Han Chieh pada awal 1980-an. Liu Han Chieh, pemilik sebuah kedai teh, memiliki ide untuk menambahkan bola-bola tapioca ke dalam teh dingin yang disajikan dengan es dan susu. Ide inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya bubble tea atau boba yang kita kenal sekarang dan telah membawa fenomena boba yang populer di Taiwan dan seluruh dunia. Kedai boba milik Liu Han Chieh bernama Chun Sui Tang didirikan pada tahun 1983 di Taichung di mana bubble tea pertama kali diperkenalkan kepada publik. Sampai sekarang Chun Sui Tang menjadi tempat legendaris yang paling dicari para pelancong mancanegara. Makanan khas Taiwan yaitu tahu busuk. Tahu busuk atau stinky tofu adalah hidangan yang sangat populer di Taiwan. Meskipun namanya mungkin terdengar tidak menggoda, banyak orang menikmati makanan ini karena cita rasanya yang khas dan teksturnya yang unik. Tahu busuk terbuat dari tahu yang difermentasi dengan air garam dan berbagai bumbu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Setiap penjual memiliki resep rahasianya sendiri untuk bumbu rendamannya. Tahu ini baunya sangat menyengat dan dapat tercium hingga jarak 200 meter. Tetapi bagi para penggemarnya aroma ini memberikan rasa yang istimewa dan menggugah selera. Ada beberapa variasi stinggi tofu yang memiliki tingkat kebusukan yang berbeda, mulai dari yang lebih ringan hingga yang sangat kuat. Anak-anak Taiwan bersekolah paling lama di dunia. Anak-anak di Taiwan harus belajar dalam waktu yang sangat lama. Dilaporkan juga bahwa siswa Taiwan menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah dibandingkan siswa lain di dunia dengan rata-rata 9,5 jam di sekolah. Dan ini belum termasuk banyaknya jam tambahan yang mereka habiskan di sekolah yang menjejali sesi bimbingan belajar dan kelas lainnya. Taiwan adalah daerah paling bebas di Asia. Pada tahun 2022, Indeks Kebebasan Manusia menempatkan Taiwan sebagai negara paling bebas di Asia dan peringkat ke-14 di dunia tertinggal di belakang Kanada. Inilah beberapa peringkat kebebasannya yaitu negara paling demokratis di Asia, pers paling bebas di Asia, peringkat ke-6 di dunia dalam hal kebebasan ekonomi, pride parade terbesar di Asia, dan negara pertama dan masih satu-satunya di Asia yang melegalkan kesetaraan hak perkawinan. Nah, itulah beberapa fakta menarik di negara Taiwan. Semoga menambah wawasan kamu. Terima kasih. Terima kasih.